Selamat datang di Bingga Channel. Sebelum nonton jangan lupa kasih bunyi lonceng guys. Papuano. Satu News Portal, Jubi. Jayapura, Jubi, Persipura. Jayapura akan mengawali kiprah mereka di putaran kedua kompetisi BRI Liga 1 2021 dengan bermain di Bali sebagai tuan rumah seri keempat. Persipura akan bertolak pada awal Januari tahun 2022 dan akan mulai bertanding menghadapi Persela Lamongan pada tanggal 5 Januari. Menjelang keberangkatan mereka di Pulau Dewata, tim berjulukan Mutiara Hitam mengusung misi berat. Mereka pasang target keluar dari zona degradasi. Bukan hanya sekadar target, pelatih Persipura, Angel Alfredo Vera optimistis jika performa anak asuhnya saat ini sudah kian membaik. Kalau saya lihat pemain semua di mata saya sudah lebih bagus dan saya tidak bisa bicara apa yang terjadi dulu. Tapi dari waktu saya masuk kita sudah mulai kelihatan hidup. Dan semua pemain punya komitmen untuk membantu tim, kata Vera kepada wartawan, baru-baru ini. Kita akan berusaha untuk lepas dari zona degradasi dan harus lebih tenang lagi dan kita tidak bisa targetkan sampai di mana posisi kita nanti. Yang penting kita bisa keluar dari zona degradasi. Tambah Vera, hal yang sama juga diutarakan manajer tim, Arvida Serituan Madubun yang akrab di Sapa Bento. Dia mengklaim, para pemain Persipura tampak lebih senang sejak ditangani oleh Alfredo Vera. Timnya berharap pada seri keempat di Bali, mereka bisa mendapatkan hasil positif untuk mendongkrak posisi mereka di papan klasemen. Semua pemain senang bisa bermain di bawah arahan dan strategi yang diterapkan oleh Angel Alfredo Vera. Kami berpikir, beban yang selama ini menjadi kendala sudah terpecahkan. Sekarang kita terus mengevaluasi apa saja yang masih kurang dan kita terus berkomunikasi dengan pelatih dan pimpinan di atas. Uji Tuhan semua berjalan dengan baik dan kita berharap sebelum putaran kedua di Bali kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan, kata Bento. Saat ini, skuad Persipura masih sementara diliburkan untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Mereka akan melanjutkan persiapan di Bali sekaligus melakoni laga seri keempat di Pulau Dewata. Tim Mutiara Hitam juga dikabarkan masih menanti kedatangan satu pemain asing berposisi sebagai striker untuk menjadi tandem Yevgen-Bohashvili. Sementara, Persipura juga sudah bisa diperkuat oleh Trio X Timpon Papua, Ricky Chawor, Alphonse Migau dan Inyoman Ansanai.